Ini kalau ada apa-apa, kita teman-teman itu gimana caranya? Bunda Aisyah r.a. itu Bahwasannya Bunda Aisyah r.a. itu mengabarkan kepadanya Ia pernah bertanya kepada Rasulullah s.a.w. tentang to'un Ya wabah, contohnya ada pes, lepera dulu ya macam-macam Itu contohnya Maka apa jawaban Nabi s.a.w. Fokola kana azaba Itu ada azab, siksa Ya ba'asuhullahu alamainya syah Yang Allah kirim kepada siapa yang ia kehendaki Faca'alahuullahu rahmatan lil mu'minin Tetapi bagi orang yang beriman, Allah buat itu menjadi rahmah Bagaimana supaya wapah itu menjadi rahmah bagi orang yang beriman Tidaklah seorang hamba Allah s.w.t itu di suatu negeri Yang terkena penyakit to'un Dan ia berada di sana Tinggal di sana Dia tidak keluar dari negeri itu Sobiron muhtasiban Sabar dan mengharapinya Allah s.w.t S.w.t Kalau tidak begitu Maka Allah carat dia mendapat pahalanya orang yang mati Syahid Saratnya apa tadi? Dua Sobiron muhtasiban Sabar dan mengharap ridhonya Allah s.w.t Itu saratnya Berarti berlaku untuk siapa bu? Semua apa? Tidak bu? Tidak 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 Kalau tidak sabar tidak Muhtasiban Gak gitu Tapi kalau orang Islam semuanya di sana Semuanya Muhtasiban Ya sabar Ya ngarep ridhonya Gusti Allah s.w.t Maka Dia akan mendapat pahalanya orang yang mati Syahid Nah kenapa kok Ungkapannya Karena kan belum meninggal Kan disuruh sabar Sabar bertahan di sana Terus banyak-banyak bersadar kepada Allah Ngarep ridhonya Gusti Allah s.w.t Kan gitu Nah perkara nanti Apakah keakhirnya meninggal Atau enggak Itu Kita mah gak tahu kan Sekarang berapa Dari 800-an Kemarin Yang itu 25 Bagaimana hari ini Mungkin sudah tambah lagi 48 Nambah lagi Berarti sudah itu Ya yang suspect Berapa gitu ya 800 Kemarin Gak tahu sekarang Nah itu yang Ya mungkin masih akan bertambah Jadi Sikapnya begitu Sikapnya itu adalah Jangan keluar Dan bersabar Nah ini Harusnya Umat Islam itu dibekali begini Apalagi jaringan ya bu Yang mungkin di PAUT Atau di TKS, DSMB Yang anak-anak nanti mungkin akan banyak Bepergian Apa namanya Apa namanya tadi Gulia apa Biasiswa kemana-mana itu Harus dibekali ilmu seperti ini Supaya ada apa-apa itu Enggak gupuh Yang gak malah bikin Bingung Yang di tanah air Begitu Memang begitu caranya Bekal Memang Makanya orang safar itu kan istimewa Solatnya di Dijkon Puasa Budi Mokel Tapi sahur Mokel Ya begitu kan Itu karena emang Orang bercerita Emang orang yang berat Bagi zaman dulu Berat sekali Ya Nah itu makanya dikasih Rukso Keringan Macam-macam Nah Jadi begitu Ibu sekalian Harus Maham Ini Bikin kacau dunia Semua gak Daya mau Misalnya nih Contohnya Kalau mau ekstrim Seandainya Negara itu Tidak Melarang Yang kena Itu Pergi Dibiarkan Itu dipastikan Agak menjelar Ke seluruh Dunia Itu bisa habis Semuanya itu Itu berarti Memalah Menjadi petaka dunia Ya Itu makanya Islam itu Salah satu misi Agama Misalnya adalah Hiptun nasel Hiptun Hiptun nafes Itu melihara Jiwa dan keturunan Ini kalau Habis itu namanya Tidak sesuai dengan Misi dari Agama Agama itu Menjaga Satu nyawa itu Harganya sudah sangat tinggi Sampai dihabiskan Nah Sekarang Bab yang keduanya Lantas Kalau ditanyakan Apakah yang terjadi Di Wuhan Itu misalnya Apakah itu Agam Ataukah bukan Itu Ukurannya itu Sudah Ada Dari agama kita Ya Kita harus Mengerti Kira-kira Masuk kategori Yang mana Ya Yang pertama Wabah itu Bisa jadi Merupakan Agam Bisa Bisa jadi Maksudnya itu Kemungkinan Adab Nah Adab itu Kenapa Ditimpakan oleh Suatu kaum Karena dosanya Ya Adab itu Menimpal Suatu kaum Karena dosanya Dosanya Maksiat 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 Melanggar Aturan Allah Gitu Urutannya Begitu Apalah Danya Mantap Sekali Surah Apa ini Al-anggabut Yatiyanggol Yatiyanggol Oh itu Sudah Terlalu Jenas Fakullan Ahad Nabi Dambih Itu jelas sekali Ya Maka Masing-masing Mereka itu Kami Adab Karena Dusanya Jadi Asal Muasal Adab itu Karena Perbuatan Dusa Apa yang kita Rekam Untuk dibuhan itu Makanannya Bapak Katanya Karena makan Kelawar Ular Apa gitu Dipangan Kelawar Yang haram Dikulai Itu yang Dijelas-jelas Dusanya Siapapun Yang melakukannya Memusim Memusim Itu Enggak Bener Nah Karena Itu Contoh Saja Seandainya Itu Bener Itu Contoh Ya Apapun Sudah Azab Allah Itu Memang Ada Yang Kontan Ya Kapan Kita Berbuat Saat Itu Juga Allah Kasih Azab Ya Ada Yang Tunda Seminggu Misalnya Ada Tunda Sebulan Ada Tunda Setahun Ada Yang Penting Itu Selama Di Dunia Sebabnya Karena Dusa Nah Sekarang Saya Tanya Dimana Dunia Ini Sepi Dere Dosa Dibilang Dimana Ada Yang Tidak Ada Dosa Sama Sekali Tanda Ada Makanya Yang Ngundang Adab Itu Manusia Sendiri Jadi Bukan Allah Langsung Mengagum Allah Adab Ada Sebabnya Sebabnya Karena Apa Karena Dosanya Nah Ini Supaya Kita Paham Adab Itu Tidak Akan Diturunkan Kecuali Kalau Manusia Itu Dosanya Manusia Itu Kalau Semuanya Kontan Geblak Ap Kalau Semua Dosa Itu Dibalas Kontan Itu Semuanya Habis Karena Allah Itu Disebutkan Dramat Yang Banyak Memaafkan Dosa Dosanya Manusia Ada Yang Ditunda Besu Ditunda Minggu Depan Ditunda Apilan Depan Ditunda Sampai Menjelang Kematian Itu Karena Allah Itu Banyak Memaafkan Contohnya Apa Ini Ada Contohnya Bukan Cuman Koidah Ada Contohnya Itu Contoh Pertama Itu Di antara Mereka Ada Yang Kami Timpakan Kepadanya Hujan Batu Kerikil Ini Cerita Zaman Dulu Itu Kaum Kaum Ad Ini Yang Dihukum Di Adab Allah Dengan Hujan Batu Kerikil Kaum Ad Matikan Sebagian Tapi Dibinasakan Dihabiskan Hujan Batu Menghabiskan Kaum Karena Apa Karena Dosanya Jadi Contohnya Sudah Satu Yang Kedua Dan Sebagian Yang Lagi Ada Yang Kami Adab Karena Dosanya Berupa Ditimpa Suara Yang Bektir Menggelegar Beledek Halilintar Sampai Menghabiskan Kaum Samud Itu Dihabiskan Oleh Allah Bukan Disakan Dihabiskan Cures Tidak Ada Lagi Keturunannya Itu Contoh Yang Kedua Contoh Yang Ketiga Wamin Hum Man Khosaf Nabih Il Arbo Sebaginya Lagi Kami Benamkan Kedalam Kedalam Perut Bumi Siapa Itu Sinten Bu Korun Makanya Kalau Temu Emas Harta Harta Korun Kabutan Bundu Maksen Dibenamkan Perut Bumi Itu Contoh Yang Yang Keempat Sebaginya Lagi Kami Tenggelam Di Lautan Siapa Itu Fir'aun La'natullah Alayhi Nah Gitu Ini Keempat Contoh Yang Nyata Terjadi Bahkan Untuk Yang Dari Empat Ini Yang Saya Berah Melihat Yang Keempat Saya Pernah Ke Mesir Kairu Disana Ada Madhav Ada Museum Ramses Kedua Fir'aun Masih Buminya Masih Ada Disitu Labelnya Itu Meninggal Karena Demam Tinggi Saya Gitu Menurut Al-Quran Dia Ini Ini Bumin Hum Man Al-Rawna Seperti Kami Tenggelamkan Gitu Jadi Ini Contoh Kenapa Jadi Contoh Koida Dan Contoh Sekaligus Jangan Sampai Kita Ragu Ragu Fagullan Akhotna Bidambi Itu Prisip Agap Oleh Turun Karena Dosanya Manusia Gak Ada Allah Mengadab Tiba-tiba Gak Ada Sebabnya Itu Gak Ada Itu Prisipnya Begitu Nah Kalau Kita Ini Berpikir Mesti Kita Akan Kesemulannya Apa Kesemulannya Apa Kalau Kita Baca Seperti Seperti Sebaiknya Hindari Berbuat Dosa Gitu Saja Kalau Tidak Pengen Undang Yang Namanya Azab Gampang Beragama Hidup Gampang Seperti Itu Beragama Paling Enak Paling Gampang Enak Jelas Makanya Ditutup Dengan Firmannya Wama Kan Allahu Liyad Limahum Dan Bukanlah Allah Itu Mendolimi Mereka Wala Kinkah Nu Am Fusahum Iyad Limahum Tapi Mereka Yang Mendolimi Dirinya Sendiri Gitu Itu Kok Idahnya Itu Begitu Sebut Allah Dolim Orang Yang Jalari Adalah Menungso Yang Dolim Berarti Siapa Menungso Kan Begitu Itu Yang Diajarkan Oleh Nabi Atman Islam Kepada Kita Semuanya Doanya Rabbana Dholamna Ampusana Wa Illam Taghfir Lamna Wa Tarhamna Halakum Al-Khasir Itu Memang Kita Banyak Dolim Bagus Banyak Kita Dolim Mendolimi Nekmat Allah Kita Gunakan Untuk Taat Pada Allah Subhanallah Nabi Adam Dholim Penak Penak Surkuh Malah Kebliduk Kuda Anja Eblid Dholim Diakui Sendiri Nabi Adam Doanya Seperti Itu Yang Dholim Juga Yang Yang Kemudian Mengakui Sama Itu Nabi Yunus Itu Juga Disput La Inna Inna Anta Subhanaka Inni Kuntu Min Dholimin Di perut Ikan Itu Setelah Doa Seperti Itu Keluar Dari Perut Ikan Itu Sebenarnya Bukan Doa Tuhan Ektirof Jadi Jangan Kalau Ada yang Doa Jangan Di Amin Itu Pengakuan Belum Doanya Ya Kayak Nabi Yunus Sepertinya Pengakuan Jangan Amin Jangan 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 Itu Karena Itu Isinya Belum Doa Itu Masih Akan Doa Itu Adab Sebelum Berdoa Itu Itu Tahmid Salawat Ada lagi Tambahan Sebelum Doa Itu Pertama Kalau Apalagi Baru Kemudian Doanya Apa Nanti Setelah Tanya Di sini Pikirnya Siapa Ngajar Di sini Di Per Jelas Nanti Tuntunan Doa Yang Supaya Lebih Mantap Jadi Pertama Ini Adalah Jelas Sekali Karena Dosa Dosanya Nah Ada Yang Berklip Begini Mana Buktinya Itu Negara Negara Yang Banyak Masyidnya Aman Aman Saja Gak Ada Gunung Meletus Yang Jelas Gak Ada Gunung Meletus Bagaimana Atau Mana Tsunami Gak Ada Di Tengah Tengah Gak Tengah 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 Jauh Dari Laut Tsunami Itu Harus Kota Daerah Yang Dekat Tengah Misalnya Gitu Atau Yang Lain Ada Yang Mengat Intinya Begini Kalau Memang Kami Itu Salah Kenapa Gak Diadab Oleh Allah Itu Jawabannya Sudah Ada Al-Anab 44 Jadi Kadang Datangnya Memang Tiba-tiba Contohnya Peringatan Yang Telah Diberikan Pada Mereka Kami Pun Membukakan Semua Pintu Pintu Kesenangan Untuk Mereka Itu Malah Kayak Gitu Hidup Itu Ujian Hidup Itu Ujian Kayak Gini Pas Nakal Nakalnya Rusak Rusak Malah Dikasih Keberlimpan Kemewaan Itu Salah Satu Ujian Itu Begitu Sehingga Apa Orang Itu Mikir Berarti Gak Mopo Buktinya Tambah Lancar Saya Punya Teman Bilang Gini Mas Saya Ini Dulu Saya Gak Pernah Salah Rezeki Saya Lancar Saya Terus Dingatkan Teman Saya Mabar Salat Malah Sempit Rezeki Saya Dio Apa Ya Lagi Sekarang Salat Itu Namanya Gak 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 Ujian Ujian Salat Itu Adalah Wajiban Bagi Semuanya Sehat Sakit Tua Muda Kaya Miskin Kena Masalah Semuanya Salat Wajib Itu Tergantung Situasi Tergantung Gimana Pas Anggud Dari Jika Agar Yang Menjid Senior Yang Bangkrut Terbalik Semang Rajin Sebegitu Malah Menjauh Dari Menjid Jadi Begitu Selain Ujian Allah Ibu Sekalian Justru Ketika Orang Kebeling Itu Malah Ditambah Tambah Bahasa Kita Yang Disebut Istid Ruj Sampai Ketika Mereka Betul Betul Lupa Daratan Lupa Lautan Sudah Tidak Mau Diatur Kami Agap Tiba Sekonyong Fah Idah Mubli Sunak Mereka Putus Asa Begitu Jadi Ini Supaya Kita Mengerti Adab Oleh itu Bukan Kita Yang Hatur Sekarang Tidak Ada Adab Itu Urusannya Allah Kapan Dimana Berapa Yang Kena Itu Urusannya Allah Itu Semua Hikmahnya Dari Allah Semua Ada Pelajarannya Kenapa Demikian Tetapi Ini Sudah Menjadi Koidahnya Dari Allah Subhanahu Wata Jadi Pertama Itu Adalah Sebagai Apa Namanya Adab Dari Allah Subhanahu Wata'ala Nah Adab Allah Subhanahu Wata'ala Itu Kalau Dikembalikan Kepala Contoh Dari Itu Misalnya Yang terjadi Di Wuhan Itu Berarti Begini Ini Kan Kemungkinan Pertama Itu Adab Kapan Itu Sebagai Adab Ya Itu Pada Akhirnya Dipulangkan Kepada Pribadi Pribadi Bukan Kepada Masyarakat Atau Kawasan Tapi Pribadi Maksudnya Bagaimana Ketika Adab Itu Kita Pas Ngapain Maksudnya Apakah Pas Sedang Tak Adab Atau Pas Kita Maksudnya Kalau Pas Adab Tiba Itu Kita Pas Berbuat Maksudnya Maka Adab Gitu Kata Begini Tsunami Itu Apakah Rahman Ini Belum Tentu Yang Terkena Itu Waktu Itu Apa Misalnya Itu Kan Jelas Setelah Subuh Duh Misalnya Pas Kejadian Itu Dia Pas Jelas Bukan Pas Waktu Itu Pas Dia Judi Pas Itu Mas Makan Babi Ini Jelas Ada Ngitungnya atau bukan itu Bukan pada Kejadiannya Tapi itu dipulangkan kepada Pribadi masing-masing Itu yang perlu kita pahami Nah yang kedua Bisa jadi dia merupakan Peringatan Bukan ada tapi peringatan dari Allah Contohnya disebutkan dalam surat Zubrub ayat yang keempat lapan Suatu ketika tiba-tiba kita diserang kemalasan Seminggu udah pernah nongol ke masjid Pas gak nongol itu Kena musibah, kena wabah Atau kena bencana Itu artinya apa? Peringatan Peringatan apa? La'allahum Supaya kembali ke jalan yang benar Tiap Keluarkan zakat Pas Bulan ini Keluarkan zakat Datang musibah Itu merupakan Peringatan Itu maksudnya Bukan adab Itu peringatan Contohnya Basurah Ar-Romete Yang keempat puluh satu Zohar Fasatu Fil Bahri Wal Bahri Bima Kasabat Ayid Nas Telah nampak kerusakan Di daratan Maupun di lautan Karena Ulah tangan manusia Li Yudi Kaum Ba'dal Di Amilu Agar Mereka itu bisa merasakan Akibat dari Perbuatan manusia yang bagian yang satu Padahal bagian yang lainnya La'allahum Yarjun Supaya mereka Mau kembali Nah gitu Jadi benda yang keduanya Kemungkinan Itu merupakan Tadkirah Peringatan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang terakhir Peluangnya adalah Justru Kebalikan yang pertama Yaitu menjadi Tanda kebaikan Bahkan Tanda cintanya Allah Kepada Hamba itu Ya Dalamnya apa Saya Abu Qarim Nomor 565 Siapa yang Allah Kendara Hanya kebaikan Maka Allah Akan Timpakan Madanya Jadi musibah itu Bagi orang yang beriman Merupakan Bagaimana Supaya menjadi kebaikan Adalah Atau Bagaimana Kok bisa menjadi kebaikan Itu adalah Karena Ketika musibah itu Tiba Kita dalam Berang taat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pas solat Jumat Pas solat subuh Pas baca Quran Pas puasa Pas likir Pas doa Tiba-tiba Diserang Musibah besar Misalnya sampai meninggal Maka itu malah Bukti Kebaikan Dari Allah Subhanahu Termasuk cintanya Allah kepada Habbanya Innallaha Idha Habba Kauman Iba Ta'ala Sungguh Allah Itu Maka Allah Kan uji Mereka Ditimbangkan Balak Pada Mereka Siapakah Mereka Itu Yang pertama Urtang Pertamanya Adalah Para Para Nabi Karena Nabi Sabdakan Ketika Ditanya Ya Rasulullah Siapakah Manusia Yang Paling Berat Cobaannya Maka Beliau Bersabda Assalamuala Assalam Asyadun Nasi Adalaan Al Ambiya Manusia Manusia Yang Paling Berat Paling Keras Cobaannya Adalah Para Nabi Dicomba Dibilang Adam Bagaimana Kan Tidak Mungkin Justru Itu Merupakan Kebaikan Dan Cintanya Allah Kepada Para Nabi Yang Levelnya Di bawahnya Di bawahnya Ini Disuaikan oleh Allah Bani Nah Begitu Ya Mas Kalian Yang Bisa Sampaikan Ya Jadi Tiga Kemudian Itu Saja Jadi Wabah Itu Seperti Itu Namanya Sikap Kita Seperti Itu Nah Makanya Karakter Balak Musibah Itu Datangnya Itu Banyak Yang Tidak Kita Duga Duga Termasuk Jadi Kan Duga Kalau Di Sukun Ada Yang Kesulitan Air Disini Ada Tidak Nah Makanya Jadi Kan Duga Tidak Tidak Itu Itu Banyak Kita Duga Tapi Datangnya Tiba Tiba Nah Kalau Misalnya Terjadi Yang Kita Harapkan Ya Terus Kita Sedang Maksiat Berarti Berarti Apa Sikap Yang Terbaik Bagi Kita Kita Itu Betul Betul Siap Dalam Sikap Maka Maka Caranya Mudah Itu Apa Ittakillaha Hay Sumakun Takwalah Kamu Kepada Allah Takut Kepada Allah Dimanapun Dan Kita Nggak Tahu Itu Namanya Balak Bencana Musi Terjadinya Dimana Terjadinya Kita Nggak Tahu Kita Kelidor Lengah Maka Kita Makan Adab Dari Allah S.W.T Karena Jaduannya Nggak Jelas Itu Berarti Kita Persiapanya Harus Selamanya Selalu Siap Nggak Boleh Sekarang Siap Besok Nggak Siap Nggak Boleh Harus Siap Selama Lamanya Berarti Pertakwa Harus Selamanya Baik Saya kira Demikian Dari Sekalian Ketangun Mungkin Ada yang Mau Ditanyakan Saya Kembalikan Menguang Diketahui Setelah Oh Sebelumnya Kalau Misalnya Ada Bapak Bajikan Ini Betulnya Bapak Musibah Apa Maksudnya Misalnya Kayak Terjadi Di Sebelum Sebelumnya Apa Kira-kira Akan Terjadi Musibah Bapak Ini Akan Terjadi Bapak Apakah Bisa Di Berdeksi Apakah Bisa Bisa Di Berdeksi Itu Bisa Ini Bisa Kemana Dari Kelakuan Menjamurnya Kesehatan Yang Penterangan Ya Maksudnya Itu Ditampakkan Malah Senang Kalau Orang Tahu Ya Kemudian Apa Makan Makan Tidak Dipedulikan Lagi Apa Namanya Hal Haramnya Itu Betul-betul Mengundang Adab Bisa Diberisim Cuma Kapannya Kita Tidak Tahu Kapannya Karena Kapannya Itu Urusannya Allah Yang Tepat Bagi Orang Bagi Manusia Untuk Supaya Banyak Hikmahnya Banyak Kebaikannya Itu Dari Adab Yang Akan Ditimpan Tetapi Kalau Secara Medis Bisa Misalnya Kan Jangan Apa Misalnya Mengkonsumsi Alkohol Karena Nanti Akan Begini Begini Kan Bisa Tetapi Itu Tidak Bisa Menjangkau Kapan Datangnya Yang Namanya Wabah Atau Bahaya Itu Tidak 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 Membuat Kebijakannya Itu Bermacam Macam Ada Yang Tadi Saya Bila Ada Yang Kontan Ada Yang Tertunda Barang Sebentar Ada Yang Bahkan Mereka Sudah Lupa Tiba Tiba Datang Itu Beda Lagi Dengan Temanya Yang Umum Misalnya Banjir Banjir Itu Bisa Diberiksi Kalau Banjir Bisa Diberiksi Sebagiannya Misalnya Kapan Manusia Buang Sampah Sembarangan Tinggal Di Bantaran Sungai Terjadi Pendangkalan Penyempitan Aliran Sungai Itu Sudah Jelas Kapan Hujan Deras Sudah Hampir Pasti Banjir Itu Yang Diberiksi Yang Diberiksi Adalah Kejadian Tapi Korbannya Tidak Bisa Juga Yang Mati Berapa Di Bagaimana Itu Sudah Rasanya Allah Subhanahu Wata'ala Maka Yang Paling Bagus Adalah Prediksi Yang Terbaik Adalah Membekali Diri Dengan Takwa Allah Subhanahu Itu Yang Paling Yang Paling Siap Dengan Mereka Yang Pertama Terima kasih Ada Salah Satu Hadis Bahwa Orang Muslim Dengan Orang Muslim Lainnya Bagaikan Seluruh Tubuh Kalau Bagian Tubuh Itu Merasakan Sakit Maka Seluruh Tubuh Akan Merasa Sakit Tadi Banyak Dijelaskan Lebih Banyak Ke Korbannya Padahal Padahal Korbannya Juga Tidak Memilih Ada Orang Yang Taat Ada Orang Yang Umum Masyia Semua Mimpah Tampak Yang Bidakan Nah Bagaimana Sikap Kita Sikap Kita Terhadap Saudara Saudara Yang Terkena Musibah Atau Atau Mungkin itu Kasih Sayang Tapi Lahiriannya Orang Menyebut Atau Musibah Itu Musibah Karena Seperti Kasus Buhan Itu Mereka Tidak Bisa Berluang Orang Allah Juga Tidak Bisa Mas Apalagi Tidak Sikap Apapun Juga Terjadi Mohon Penjelasan Ini Jazam Allah Atas Pertanyaannya Jadi Yang Kisahnya Yang Merespon Hadis Tadi Itu Ada Itu Pada Zamannya Kholifah Yang Kedua Pas Sedang Mau Inspeksi Gasyam Yang Baru Saja Taklub Di Jaman Janya Beli Terkena Wabah Itu Certanya Terkena Wabah Waktu Itu Disana Dikomandani Oleh Abu Badat Al-Jarroh Kalau Salah Begitu Terus Umar Ini Dengar Ini Dengar Dengar Kepada Yang Ikut Itu Intinya Masuk Enggak Sebaiknya Karena Ini Kena Maunya Umar Masuk Tentang 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 Takdir Yang Lain Ibarat Sekarang Gaya Saya Tanya Kamu Misalnya Kamu Punya Bindang Ternak Di Sebelah Kanan Itu Ada Ladang Yang Tandus Ladang Yang Hijau Kamu Pindah Yang Mana Kalau Ada Dua Bindian Apa Kamu Harus Bindian Radang Yang Tandus Kan Tidak Yang Subur Untuk Hidupnya Baiknya Saya Pindah Dari Saya Tidak Masuk Itu Menolak Untuk Masuk Radit Berikutnya Nah Memang Dalam Bab Ini Terlepas Tadi Temanya Tentang Wabah Kalau Ditanya Gimana Sikap Kita Yang Terbaik Kalau Di sana Ada Kau Muslimin Ya Mudah Ya Supaya Kembali Kejalan Yang Benar Bersabar Itu Yang Kita Harapkan Begitu Kalau Jangan Punya Aksa Ada Mungkin Pola Teman Yang Di sana Tolong Tentang Bantuannya Sifatnya Natura Atau Donasi Sepertinya Saat Ini Belum Kita Dengar Bahwa Dibutuhkan Karena Itu Temanya Memang Urusan Penyakit Bukan Karena Miskin Atau Dan Sebagainya Berita Perlindungan Perang Di Timur Tengah Jakarta Takut Menggelam Karena Kalau Terakhir Terakhir Dalam Jidohan Jodoh Kera Lumpur Tadi Sebagai Cara Kerjakan Rasulullah Ini Masih Bahkan Sama Muser Nasional Kembali Kesana Bahkan Dibutuhkan Itu Banjir Seandainya Itu Banjir Dan Mengenali Sebagian Dari Kalian Pasarkah Yang Terlalu Kata Di Dalam Ini Adalah Saya Yakin Semua Dita Mungkin Ada Yang Muslim Banyak Gitu Bagaimana Ketiga Tadi Dan Yang Putar Tadi Jadi Tiba Ketiga Tadi Muslim Kepada Soalnya Mumin Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikum Wassalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Yang pertama Bagaimana Mengenai Untuk Yang Sakit Perop Dan Tenggelam Supaya Masuk Kategori Mati Makanya Itu Contohnya Apa tadi Tertenggelam Sama Orang Renang Misalnya Tenggelam Karena Renang Maksudnya Sunan Nabi Sabah Tetapi Kalau Tujarannya Apa Pada Itu Kita Tidak Tahu Tujarannya Apa Kasiat Tenggelam Yang Tidak Kena Mati Saito Sangit Mereka Tidak Mungkin Jadi Tidak Jangan Dilihat Aktivitasnya Saja Tapi Dilihat Juga Kira Kira Itu Apa Yang Menjadi Motivasi Main Main Bukan Bukan Bisa Lagi Tenggelam Aja Sudah Ya Gitu Menyerang Kapa Itu Nabi Setelah Itu Di tanah Lapang Yang Luas Fahidah Kanu Fibai Doa Itu Di tanah Lapang Itu Kemudian Apa Namanya Yusuf Akhir Maka Diadab Semuanya Semuanya Dibinas Ini Ada Salah Yang Penasaran Ya Rasul Kayf Yusuf Itu Dia Mumin Dia Akan Dijak Mumin Kita Adalah Seorang Muslim Dijak Seorang Muslim Sesuai Dengan Niatnya Masing-masing Apalah Arti Kematian Kalau kita Sebut Arti Kematian Apa Bagi orang Yang Beriman Yang Berarti Ada Di akhirat Kita Selamat Jadi 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 Kalau Tantan Yang Allah Siapkan Itu Janjinya Adalah Karena Yang Han Yang L